Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 240 sampai 241 ini ada tugas kita akan menyelesaikan tugasnya tapi sebelum itu kita terjemahkan dulu petunjuknya sekarang analisa teks dengan menggunakan tabel analisis yang sama ya similar sama artinya yang sama dengan tugas yang di atas yaitu tunggu sebentar nah ini dia menggunakan tabel analisis yang seperti untuk fish, grasshopper, dragonfly nah bagaimana bentuk tabel analisisnya sudah ada pada video sebelumnya dilihat aja di playlistnya ya sudah lengkap disana begitu juga terjemahan dari video sebelum halaman sebelumnya sudah ada videonya nah bagian pertama telah dianalisa untuk kalian sebagai sebuah contoh jadi ini dah material nah pertama nah pertama salin contoh itu di selembar kertas tulis tangan ya pekerjaan kamu itu dan garis bawahi kata kerjanya seluruh kata kerjanya bekerjalah dalam kelompok ucapkan kata-kata kerjanya secara keras jelas dan benar ketika kamu menuliskannya nah pastikan kamu mengetahui makna atau arti masing-masing katanya pergunakan kamus untuk mencari kata-katanya ya jika ada masalah silahkan tanya ke guru misal setelah kamu terjemahkan terjemahannya kok aneh ya nah silahkan tanya kepada guru untuk pembenarannya nah ini untuk material sudah diselesaikan semuanya tapi begini dalam ini spesies ini ini tidak cocok dalam material karena spesies ini spesies habitat ya dan habits itu tidak cocok untuk benda mati ini cocoknya untuk menganalisa dari benda hidup spesies misalnya air ikan misalnya bagaimana spesiesnya habitatnya adalah dimana misalnya ikan tersebut tinggal tempat tinggalnya dan hebesnya mungkin dia berenang di tempat-tempat tertentu itu kebiasaannya biasanya tetapi untuk benda mati tidak bisa kita masukkan seperti itu maka kita ubah menjadi klasifikasi ya untuk material material materinya apa untuk habitat dan karakteristiknya seperti apa dan fungsi sama masing-masing seluruh benda mempunyai fungsinya masing-masing oleh karena itu fungsi masih bisa dipergunakan nah bagaimana terjemahannya ini sudah saya buat pada video tersebelumnya silahkan kalian lihat di playlist kelas 9 nah kita lanjut mengerjakan tugasnya tugas yang diberikan yaitu untuk menganalisa mulai dari spons ya fabric kemudian wood nah saya sudah buatkan tabelnya seperti ini nah kita lihat nah ini dia spons spons ya nah kita mulai ide pokoknya nah klasifikasinya apa yang pertama ada banyak macam macam-macam jenis spons nah itu satu yang kedua beberapa spons ada yang alami dan dan datang dan berasal dari benatang yang tinggal di laut panas nah itu yang kedua dan yang ketiga kebanyakan spons nah ini dia ini yang ketiga ya kebetulan cuma tiga itu ya klasifikasinya nah materinya apa-apa saja nah materinya ada ini terbuat dari bahan alami ya dan juga kebanyakan dibuat dari rubber ya ini dia karet nah itu materialnya bahan-bahan pembuat spons bagaimana karakteristiknya nah karakteristiknya dia bisa menyerap air dengan baik ya itu yang pertama yang kedua yang kedua oh ya air ini nah nah ini dia kedua dan ini lanjut ya dia bisa menyerap air sampai terakhir ini ya ini karakteristiknya hmm dan ketiga ada lagi yang spons yang terbaik itu adalah yang bisa menyerap air banyak banyak serap serap airnya itu dia untuk karakteristik fungsi kebetulan di teks ini tidak diberikan ya berarti tidak tersedia ya lanjut ke fabrik nah fabrik klasifikasinya ada macam-macam ya banyak banyak macamnya kain kain itu banyak klasifikasinya ya cuman tidak tidak disebutkan nah yang materialnya dia ada dari katun linen wool dan sutra ya kemudian binata yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang itu yang pertama yang kedua fabrik ini atau kain ini juga terbuat dari plastik atau campuran plastik dan bahan alami serat alami ya nah karakteristiknya nah dia memiliki bermacam properties ya sampai sini itu dia untuk fabrik karakteristik fungsi fungsinya adalah dipergunakan dimana dipergunakan di rumah untuk membuat pakaian kartin ya macam-macam tirai ya nah untuk penutup furnitur di rumah itu fungsinya lanjut ke kayu nah kayu mempunyai klasifikasi dia itu natural material material alami nah materinya sumbernya berasal dari trang tris pepohonan yang kedua materialnya berbeda pohon menghasilkan kayu yang berbeda juga nah itu dia nah lanjut karakteristik bagaimana karakteristiknya beberapa kayu sangat keras yang kedua sangat lunak ya sangat lunak yang ketiga kebanyakannya kebanyakan kayu cukup ringan sehingga bisa mengapung di air di atas air yang keempat dia memiliki bau ciri khas bau yang khas yang kelima ketika kita pukul pukul dengan hammer dia memiliki suara yang khas yang keenam beberapa kayu seperti ebony sangat keras yang ketujuh ada lagi yang kayu basah yang sangat lunak ya kayu basah itu dia fungsi-fungsi dari karakteristik ya nah kemudian fungsinya ini dia semuanya fungsi dari kayu ya nah ini fungsi dari kayu nah itulah terjemahan untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa